Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi dengan saya diunia Ilyas di video kita kali ini kita melanjutkan dari playlist algoritma genetika di bagian yang kedua yaitu adalah fitness function jadi fitness function ini adalah proses kita membuat satu buah fungsi yang akan mengukur setiap hasil setiap hasil generate dari apa namanya algoritma yang kita punya, program yang kita punya nah sebelumnya kita sudah buat initial population, jadi di video kali ini kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil dari initial population walaupun nanti fitness function ini akan dipakai berulang-ulang untuk setiap hasil generasinya atau hasil pembentukan individu yang baru, nah sebelumnya kita punya kalimat target saya suka ikan saya suka ikan kayaknya atau saya suka makan ikan, nanti kita cek di codingnya, tapi kira-kira saya suka ikan gitu ya lalu kemudian kita generate sebuah individu baru yang dia adalah chromosome atau dia adalah array of character gitu ya nah lalu kita cek mana yang sesuai nah disini apa namanya karakter pertama ini sesuai yang atas S yang bawah S jadi kita cek satu per satu setiap apa namanya setiap karakter yang ada dalam array ini atau setiap gen yang ada dalam chromosome ini mana yang sesuai nah disini S sesuai A sesuai I sesuai dan N sesuai kita hitung berapa yang sesuai adalah 4 maka untuk menghitung fitness function itu adalah 4 dibagi keseluruhan jumlah dari apa namanya gen yang kita punya yang sesuai gitu ya jumlah yang apa namanya paling sesuai tentu ini adalah proses menghitung fitness function untuk kasus yang ini ya untuk kasus yang kita angkat yaitu infinite monkey theorem atau monkey typing problem nah tentu nanti kalau teman-teman melakukan proses optimalisasi menggunakan algoritma genetika untuk kasus yang lain maka proses fitness pengukuran fitness atau fitness functionnya atau proses pengukurannya itu tidak sama dengan yang ini ya teman-teman mesti hati-hati ini hanya kasus yang sedang kita kerjakan aja oke nah kita cek individu yang lain ini ada 1 yang sesuai ini ada 3 yang sesuai ini ada 0 yang sesuai dan ini ada 5 yang sesuai jadi ini adalah prosesnya kita secara iteratif untuk seluruh apa namanya seluruh individu yang kita punya nah kita langsung aja buka codingnya nah ini coding yang kita punya sebelumnya ini kita clear dulu ini kita apa namanya kita pisahkan ke bawah nah disini kita buat def apa namanya fitness function fitness function lalu disini dia menerima input populasi ya kita kasih namanya populasi oke populasinya pengennya kecil oke dia menerima input populasi nah isi dari apa namanya fitness function ini selain dari apa namanya selain dari populasi tentu dia harus juga tau target ya target atau array target ya yang dimana itu yang akan menjadi acuan seberapa cocok apa namanya seberapa cocok setiap individu yang ada oke populasi lalu disini harus ada target arraynya target arraynya oke nanti kan kita masukkan disini kita punya array target array target array targetnya setiap populasi oke setiap populasi disini adalah array of apa namanya array of individu jadi kita loop dulu for i in disini biar sama populasi for i in populasi itu populasi yang ada di dalam fungsi ini ya nah setiap populasi itu dia punya kromosom for apa namanya gen kita kasih gen ini kita kasih individu 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 for gen in individu dot kromosom nah gitu ya seperti itu disini jadi kita loop populasi nya lalu kita loop kromosom nya hanya kromosom nya aja karena individu itu isinya bisa kromosom bisa score lalu disini kita harus punya variable namanya cocok sama dengan 0 lalu disini if oke disini kita harus looping menggunakan enumerate karena kita butuh index nya jadi kita punya index lalu disini enumerate enumerate oke enumerate jadi enumerate itu melakukan perulangan setiap value yang ada di dalam array tapi kita juga ngambil index nya karena kalau hanya in aja kan kita cuma dapat value nya aja if disini gen gen sama dengan array target yang ke index maka cocok plus sama dengan 1 ya oh ini sama dengan harus 2 oke setelah itu disini score itu sama dengan cocok dibagi panjang dari array target oke penyakit target bahkan ini sorry ini berarti di luar ya ini di for yang ini karena disini ini for yang untuk setiap chromosome kita dapat score nya sebagai target lalu kita set ya nah disini tambahkan disini fungsi depth set score disini self koma score oke oh ini belum ya self dot score sama dengan score lalu yang ini set score berarti self score ini sama dengan score jadi ini untuk melakukan set score kalau ini inisial apa namanya konstruktor ya inisialisasi awal kalau ini melakukan set score aja oke kita running nah berarti di bagian sini di bagian sini individu dot set score sama dengan score oke coba running kita running harus kita running dari awal semuanya oke ini kita running nah ini tadi saya bikin saya suka makan ikan ya kita buat baru lagi karena di contoh saya suka ikan lalu populasinya 200 ini sebenarnya sudah tidak ada masalah ya untuk initial population kita coba running dulu initial population lalu kita running bagian sini nah dia skornya masih 0 oke dia masih 0 lalu kemudian kita panggil selain initial population ini kita panggil fitness function fitness function oke kita cek dulu takutnya salah ya fitness function oke fitness function oh kok jadi oh ini fitness function S nya 2 mohon maaf ya oke ini fitness function dia menerima masukan adalah array target lalu kemudian memerima masukan populasi nah disini populasinya kita oke oke kita ini merubah populasi yang oke disini si populasinya disini ini ini adalah populasi yang masuk ke fungsi ini lalu kita iterasi disini jadi apa namanya supaya lebih rapi ya karena kan kalau kita masukkan variabelnya kesini kita harus return sebenarnya ya kita harus return si populasi barunya nah kita gunakan kita gunakan konsep global variable aja jadi ini kita close jadi disini kita pakai global kayak gini jadi dengan seperti ini kita menganggil array target yang ada di luar yang ada disini dan juga kita mengambil populasi yang ada di luar yang ada disini supaya fungsi fitness function ini juga merubah apa yang ada di luar jadi ini sudah tidak ada masalah ini kita running lagi oke sekarang fitness function kita running tidak ada error tadi kan awalnya nilainya 0 0 0 kita running sekarang oke dia oke belum ada yang berubah ya kita coba lihat disini ini kita running lagi oke disini kita print skornya oke fitness function kita running oke dia oh iya ada ya ada yang cocok 0,07 dan lain sebagainya tapi kalau kita running disini ops oke ada nggak ya oke sepertinya nggak berubah populasi yang ada disini oke mungkin gara-gara ini ya proses ini kita pindahkan aja kesini nggak masalah disini kita buat namanya new populasi new populasi sama dengan rekosong new populasi disini new populasi disini kita append apa namanya disini bikin new individu new individu itu kromosom berarti kromosom yang atas individu dot kromosom koma skornya yang baru oke new individu sama dengan individu oke kita panggil kelas individu new individu sama dengan individu isinya kromosom yang lama kita copy dan kita skor lalu skor ini masuk kesini new individu masukin ke sini dan disini kita return new populasi oke di bagian fitness fungsinya kita harus masukkan populasi awal disini kesini lalu populasinya kita replace dengan new populasi yang dihasilkan dari fitness fungsinya oke kita running jadi individual function menerima rate target dan populasi yang lama disini kita ada new populasi lalu kita loop setiap populasinya kita cek cocokannya kita hitung skornya lalu kita buat individu baru disini dimana individu baru itu objek dari kelas individu dalamnya individu kromosom lalu skornya berarti sebenarnya set skor ini gak butuh juga oke gak masalah kita running kita initial population lagi lalu kita running ini ya dia skornya masih kosong-kosong lalu kita running ini panggil fungsi fitness fungsinya kita running ini oke ini ada yang salah karena disini oh ya sorry returnnya harusnya disini kita running yang ini lagi sorry ini initial population kita running lagi populas kita running lagi fitness faksinya kita running lagi kita running lagi oke nah sekarang ini terlihat bahwa ada beberapa populasi yang memiliki angka supaya lebih pasti kita running dulu yang ini inisial populasinya kita running kita running yang ini oke ini kan kosong-kosong semua ya kosong-kosong semua kosong oh ini ada nilainya ya kita initial population harus kita running oh sorry kita harus running dulu dari sini nih populasinya kita kosongkan dulu populasinya kita kosongkan ya lalu kemudian ini sebenarnya harus kita pisah ya oke karena part ini adalah part awal ya part awal kita membuat populasi kosong kita running dulu oh ini salah nih ini pindahin ke sini karena kita perlu di sini oke oke lalu di sini juga biar biar rapih oke rate target oh biar biar lebih pasti lagi ya di sini eh rate target ya ya gak masalah sebenarnya oke biar lebih ini ini rate target kita masukkan ke sini lalu kemudian oh populasi oh ini gak usah ya gak usah lah konsepnya oke jadi ini kita running ini yang part yang ininya juga kita running kita buat rate target populasi kosong lalu kita buat initial population lalu kita print ke semuanya oke dia masih kosong ya kosong lalu kita running yang ini fitness function yang ini lalu kita running lagi semua nah ketika kita running yang bagian fitness function ini dia udah memiliki score oke sebentar supaya ini konsisten ya sebenarnya kalau di python itu memang agak-agak lumayan membingungkan ya variable yang diakses di fungsi dengan yang di luar jadi kalau ini kita hapus nah ini kita hapus sebenarnya gak jadi masalah ya kalau disini kan ada target array target array disini gak ada nah disini target array itu gak ada berarti dia akan ngambil keluar gitu seperti itu disini sebenarnya dia akan nyari target keluar jadi ini new populasi kita gak perlu kita perbaikin lagi konsepnya lalu disini gak usah pake return lalu disini individu dot set scorenya kita pake mohon maaf ya ini karena konsep variable global dan lokal di apa namanya di python itu agak-agak lumayan membingungkan ya tapi nanti saya jelasin ulang oke kita rapihin dulu fungsinya biar kita mulai dari awal oke kita running dulu individunya kita running dulu target masukannya saya suka ikan lalu disini 200 setelah itu kita running fungsi initial population kita running fitness functionnya kita set targetnya kosong kita set kita coba panggil initial populationnya population kita panggil lalu kita print semua isi populasinya oke semua isi populasinya dia masih kosong 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 lalu kita panggil fungsi fitness function kita running lagi yang ini untuk melihat hasilnya oke setelah kita running maka ada individu-individu yang dia punya skor ya individu-individu yang punya skor nah disini di fitness functionnya saya loop populasi ini populasi yang ada di luar yang global untuk memastikan disini global populasi koma array target berarti dia mengambil variable populasi dan array target yang ada di luar disini juga sama ya disini karena kita butuh array target dan populasi oke oke gak masalah ya gitu ya oh ini jumlah populasi dasian oke jumlah populasinya juga kita set global ini ini ada error apa oh ini ada tab ya oke oke sip gak ada error jadi disini di setiap fungsinya kita manggil variable yang ada di luar gitu ya variable ada di luar ini global populasi array target sama jumlah populasi kalau disini kita butuh populasi sama array target oke lumayan juga ya otak-atik variable-nya nah disini di fitness functionnya kita panggil populasi sama array target kita loop setiap populasi lalu kita define cocoknya 0 lalu kita loop setiap isi dari kromosom kita kasih nilai kecocok kita hitung cocokannya kalau cocok kita kasih nilai 1 kita bagi dengan jumlah panjang dari targetnya lalu kita set score set score ini fungsi yang ada disini oke itu teman-teman codingnya mohon maaf tadi agak kurang konsisten kita menentukan apakah kita harus menggunakan variable global atau variable lokal kita passing kita return ini memang basic pythonnya perlu kita bahas lagi teman-teman bisa cek di channel saya playlist basic python sekalian promosi juga kontennya oke itu aja kontennya cukup lama lumayan 20 menit tadi ada sedikit trouble dengan coding tapi akhirnya berhasil kita membuat proses pengukuran fungsi fitness dengan membuat fitness function ingat sebelum saya tutup ini fitness function yang kita pakai untuk kasus kita nanti kalau teman-teman punya kasus yang lain tentu enggak 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 begini caranya mungkin sama atau mungkin juga beda itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya saya Dron Ilyas ayo coding assalamualaikum